Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Surah sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Tentu kita tetap bersemangat menggali, menggali dan terus menggali kebenaran firman Tuhan Saya percaya orang yang terus menerus merenungkan firman Tuhan Maka hidupnya akan berbahagia Mari kita membuka acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan Tuhan begitu sungguh amat baik Sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan Kami sadar bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja Melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Kami perlu firman-Mu Tuhan Berikan hikmat akal budi, kebijaksanaan bagi kami Dan rahasia kebenaran firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu surah sekalian Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Menara doa bagian yang ke-10 Sekali lagi Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Menara doa bagian yang ke-10 Nah Bapak Ibu surah sekalian Untuk menara doa bagian yang ke-10 ini Saya ingin membahas mengenai sikap berdoa Jadi yang akan kita bahas adalah Mengenai sikap berdoa Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu surah sekalian Sikap berdoa itu dibagi menjadi dua Yang pertama itu adalah sikap hati Sikap hati adalah yang terpenting Sebab Tuhan melihat hati Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 Oleh karena itu aspek yang terpenting dalam doa adalah Sikap hati yang benar Tulus dan murni Tidak ada ganjalan Berdoa dengan sikap hati yang benar adalah Yang A Berdoa dengan kerendahan hati Yakubus 4 ayat yang ke-10 B Berdoa dengan hati yang murni Masmur 24 Ayat yang ke-4 C Berdoa dengan yakin Yakubus 5 ayat yang ke-6 D Berdoa dengan hati yang mengampuni Markus 11 ayat 25 E Berdoa dengan hati yang tulus Matius 6 ayat yang ke-6 F Berdoa dengan hati yang menyesal akan dosa-dosa Dan memohon belas kasihan Tuhan Lukas 18 ayat yang ke-13 Itulah sikap hati Yang amat penting Di dalam sebagai sikap berdoa Yang kedua adalah sikap jasmani Meskipun yang terpenting adalah sikap hati kita Tetapi ada beberapa sikap jasmani yang perlu juga kita ketahui Yaitu A Berdiri Jadi kita bisa berdoa sambil berdiri Markos 11 ayat 25 Lukas 18 ayat 13 B Duduk Satu Tawarik 17 ayat 16 C Berlutut Kisah para rasul 9 ayat 40 D D Sujud Kejadian 17 ayat yang ketiga Ulangan 9 ayat yang ke-18 Dan ayat yang ke-25 E Tersungkur Yohanes 11 ayat 32 Rut 2 ayat yang ke-10 Rut 2 ayat yang ke-10 Yosua 7 ayat yang ke-6 Hakim-hakim 13 ayat yang ke-20 F Mengangkat tangan Mengangkat tangan atau menadahkan tangan 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 13 Masmur 63 ayat yang ke-4 Satu Timotius 2 ayat yang ke-8 G Bersorak Berseru Berteriak Tanda kemenangan Bisa dibaca dalam Yosua Pasal 6 Ayat yang ke-5 Satu Samuel 4 Ayat yang ke-5 Dua Tawarik 13 Ayat yang ke-15 Masmur 32 Ayat yang ke-11 Yesaya 4 ayat 11 sampai 13 Yesaya 44 ayat 23 Dan Yesaya 42 Ayat yang ke-13 Hak Menangis Meratap Tidak harus selalu menangis dan meratap Tetapi apabila lahir dari roh kudus Tidak seorang pun dapat menahannya Misalnya di dalam Nehemiah Pasal yang pertama Rasa sakit bersalin disertai dengan Erangan-erangan Tidak dibuat-buat Hal ini karya roh kudus Yesaya 42 Ayat 14 Yesaya 66 Ayat 8 Galatia 4 Ayat 19 I Alunan musik Bentuk doa yang dinaikkan melalui Permainan alat musik dengan alunan Yang profetik Dalam 2 Raja-Raja Pasal 3 Ayat 15 1 Samuel 16 Ayat 25 Yesaya 30 Ayat 32 J Masmur atau nyanyian Bentuk doa syafaat yang dinaikkan melalui Masmur disebut dalam bahasa Ibrani Tepilah 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 Dalam Masmur Itu hampir semuanya Dialunkan sebagai Tepilah Dalam kisah Rasul 16 Ayat 25 Sampai 26 K Tari-tarian Suatu pemulihan dan kemenangan Masmur 30 Ayat 12 Keluaran 15 Ayat 20 L Bersuara Ataupun tanpa suara Atau dalam hati Masmur 42 Ayat yang kelima Yusuf 6 Ayat yang ke sepuluh Di dalam berdoa bersama-sama Bersuara sangat dibutuhkan Untuk menguatkan pendoa Yang sedang menaikkan doanya Menyatakan dukungan Dan mengaminkannya Tetapi Kalau di dalam berdoa sendiri Kita Boleh juga berdoa Di dalam hati Tanpa suara Nah Bapak Ibu Soal sekalian Itulah sikap Berdoa Baik itu adalah Sikap hati Maupun Sikap Jasmani Amin Terima kasih Tuhan Kalau hambamu Sudah membahas Mengenai sikap berdoa Sehingga kami Lebih lagi sekarang Lebih mengerti Tentang hal-hal Yang berkaitan Dengan doa Supaya ketika kami Menjadi pasukan Mera doa Kami mempunyai Dasar pengertian Yang dalam Dan kuat Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Amen